Akitna dijuluki ibu dari semua monster karena dia melahirkan banyak sekali makhluk mitologi Yunani anaknya Otras, Chimera, Cerberus, dan juga Hydra dan masih banyak lagi wujud Akitna adalah setengah manusia cantik dan setengahnya ular dari pinggang ke bawah Akitna juga pemakan manusia guys orang tua Akitna adalah Porchis dan Sito guys sementara suaminya, Taipon, adalah monster mitologi Yunani yang paling berbahaya Akitna dan Taipon tinggal di sebuah gua di sebuah wilayah bernama Arima Saat Taipon terluka dan terkubur di gunung Etna oleh Zeus Akitna kembali ke guanya di Arima dan bertahan hidup dengan melahap para manusia Suatu ketika Dewi Hera mengirimkan raksasa bermata seratus bernama Argus Penoptis untuk membunuh Akitna Akitna pun berhasil dibunuh oleh Penoptis di dalam guanya saat tertidur